Intro Bupati Morwali Dr. Randus Taslim bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Haji Muhammad Ali SE dan Ketua DPRD Solusi Tengah Nilam Sari Lawira menggelar acara Halal Bil Halal dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Acara tersebut diadakan di Ponpes Nurul Umala Melu Bumi Raya pada hari Selasa 25 April 2023 Halal Bil Halal menjadi sebuah tradisi yang mengakar di kalangan umat Islam setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya Dalam ajang ini merupakan momentum untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan unsur for kepimda Kabupaten Morwali Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Haji Ahmad Ali mengatakan bahwa acara Halal Bil Halal merupakan momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat Morwali guna menjaga hubungan yang telah terjalin dan mempereratnya untuk masa depan yang lebih baik Pada akhirnya saya bisa kembali lagi di tempat ini setelah sekian lama berputar-putar di negeri ini pada akhirnya saya kembali ke dalam rangka untuk melakukan silaturahmi dalam rangka Halal Bil Halal dan silaturahmi saya percaya betul bahwa pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang terjadi tidak secara kebetulan karena kenapa pertemuan hari ini adalah pertemuan direncanakan oleh Allah SWT karena tidak akan berkerang satu zat di muka bumi tanpa izin Allah SWT berkali-kali saya merencanakan untuk datang di bumi raya selama menjadi anggota DPR berkali-kali pula bakal sehingga kemudian saya bilang hari ini saya terkesyukuran saya bisa bawa kembali ke tempat ini nah tentunya rasa syukur ini harus terus menerus disampaikan rasa bahagia ini juga terus menerus harus kita jaga pada diri kita salawat dan taslim harita henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Tuhan Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pelikutnya yang insya Allah berharap kita terus semua yang hari pada hari ini bisa mendapat safaat daripada Tuhan Muhammad SAW di hari akhir nanti jadi Merowali ini menjadi satu daerah yang unik karena kenapa satu-satunya kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah yang wajib pilihnya tidak sampai 100 ribu bisa menempatkan dua orang putra terbaiknya menjadi anggota DPR di mewakili Sulawesi Tengah yang lebih unik lagi satu kampung terima kasih